Halo, nama saya Devon 5B dan saya akan menjelaskan perpindahan kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu. Proses perpindahan panas terjadi dari benda dengan suhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dibagi menjadi tiga, konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat disertai perpindahan zat yang dilalui. Contohnya, pergantian mengalirnya angin, darat, dan angin laut, mendidihnya air yang direbus, penggunaan celobong asap dalam pabrik. Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan zat yang dilalui. Contohnya, besi yang dipanaskan ujungnya akan menghantaukan panas ke seluruh besi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, badan kita akan terasa panas ketika di dekat api unggun dan di bawah matahari. Terima kasih telah menonton!